Seperti di awal saya selalu menjelaskan bahwa kita tuh sudah menetapkan mungkin bisa dibawa 4 pilar ya. Yang pertama bagaimana kita bisa mengetahui sebuah artis. Mengetahui sebuah artis ini bagaimana kita bisa mengingatkan kualitas seharusnya. Dalam segi apa, dalam segi yang terlalu vokal, dalam segi bagaimana kualitas dia secara penampilan, itu yang berusaha kita grup, itu yang berusaha kita kembang. Bahkan kita bersedia juga untuk menyediakan vokal code misal, atau vocalizing gitu. Jadi ya itu satu hal. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyediakan kualitas musik yang baik tentunya. Karena musik itu adalah salah satu elemen penting juga dalam sebuah karya lagu. Jadi musik itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat kita perhatikan secara detail. Jadi kita mau si artis ini dengan suara yang menurut kita sudah cukup baik, namun tidak didukung oleh musik yang berkualitas. Jadi itu dua hal itu benar-benar kita kejadaan. Yang ketiga adalah strategi marketing sebenarnya ya. Kita tentunya pasti akan memanfaatkan era digitalisasi saat ini. Bagaimana semua platform bisa kita manfaatkan dengan baik untuk bagaimana bisa mengumumkan si artis ini. Dan tentunya kita akan cari cara apa yang membuat artis ini berbeda dengan penyanyi solois wanita lainnya. Karena memang bisa dibilang untuk genre pop khususnya ya mas ya. Kita sama-sama tahu bahwa banyak banget yang ngambil penyanyi wanita dari genre pop. Jadi bisa dibilang ini adalah tantangan juga bagi kita untuk bagaimana bisa membuat penyanyi dari kita. Penyanyi yang kita hasilkan bisa muncul di permukaan bersaing dengan penyanyi-penyanyi wanita lainnya. Yang keempat adalah yang keempat kita akan mencoba untuk berkolaborasi. Itu penting. Pilihan keempat ini penting. Kita sudah hidup menurut saya bukan di arah yang kita harus berkompetisi lagi ya. Kita sudah ada saatnya untuk bagaimana berkolaborasi. Jadi kita bagaimana bisa lewat kolaborasi ini bisa menyatukan segmen yang tadi kita punya bisa hadir untuk bareng-bareng menjadi satu market yang besar lagi. Jadi gak beruntung kemungkinan nantinya talent dalam kita baik itu asila ataupun penyanyi dari kita lainnya akan berkolaborasi dengan penyanyi lain dari label lain juga. Karena memang paling jelasannya kita selalu terbuka untuk siapapun gitu. Dan mudah-mudahan itu tadi keempat-keempat hal ini, keempat elemen ini akan kita perkuat. Akan kita mensilakan untuk nanti mudah-mudahan akan lahir penyanyi-penyanyi yang nantinya bisa membawa harum nama Lesa Record ini. Itu isi semuanya.